hai 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 habis kembali di video channel oke 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 bersama gue Dian gue Sakinah dan gue Tasha kali ini kita di BBB di BBB cantik bahas-bahas cantik hai 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 oke kali ini kita kita mau ngapain nih Oke kali ini kita membahas sama diri sendiri aja kalau bisa selok dan insecure oke dari kalian tuh pernah nggak sih kayak mencintain kalian sendiri atau insecure lah gitu kayak gimana ceritain dong kayak pengalaman kalian udah cepet dulu deh oke dari anak-anak dulu deh pernah sih sebenarnya soal biasa masalah cewek-cewek berat badan gitu ya gimana tuh soal soal berat badannya tau koser tubuh nih masalahnya yang lebih keberat badan sih berat badan soalnya kan dari dulu dari sekolah DSD SMP sampai SMA selalu benduk gitu berat badannya sempat 60 kg bahkan sampai 65 tapi awalnya biasa aja sih nggak yang insecure atau nggak apa tapi kan maki lama maki dewasa jadi kayak ngeliat orang-orang jadi kayak insecure sendiri gitu maka yang badannya kurus kayaknya tercantik gitu saya udah putusin buat diet aku udah pernah pas kayak kelas 11 semester 2 gitu tapi dietnya tuh kayak diet yang asal gitu loh jadi aku cuma asal gitu selalu diet kayak ngutin diet datang ke korea yang cuma makan buah sayur dia terlalu kayak ngepush jadi sendiri terus beneran kurus sih sampai kayak sampai dari 65 sampai ke 50 oh itu kan pemain ya oh itu jauh banget loh itu kan pemainnya jauh banget loh pokoknya kali ini resepnya diet asal soalnya parah banget jadi ikutin tapi setelah itu makannya langsung setelah turun ya kak? kayak bebas gitu atau tetap diatur? nggak tetap diatur tapi itu lama-lama malah jadi sakit jatuhnya jadi kayak drog gitu jadi sebelum kelulusan pernah sampe sakit gitu sampe dibawa ke mas sakit terus bidangnya tuh kurang busy padahal makannya tuh masal gitu loh dietnya bukan diet yang kayak diet sehat jadi yaudah terus dari situ mulai kayak yaudah lah maksudnya diet-diet lagi akhirnya kayak yaudah primadir sendiri aja kalau misalnya emang aslinya gendut mah yaudah lah gendut aja tapi pernah gak dimomen kayak walaupun tetap badan puas kayak gini nih tapi tetap menyayangi diri kamu sendiri kayak lebih pede aja gitu sekarang sih kayak udah gak mikirin soal diet badan lagi jadi mau diatas 60kg juga gak masalah gitu oh iya oke berarti gak percaya diri ya sekarangnya gak percaya diri banget lebih nerima lebih nerima kalau tasnya gimana nih? iya gak jauh beda ya kalau cewek kan biasanya parasnya nah malah gue kan dulu itu jerawatan gitu kan sampe ngeliat temen-temen kok temen-temen ngulus aku enggak gitu ngebanding-bandingin ya? kayak gimana ya? kalau mau foto nih jadi kan kayak minder gimana gitu kan? nyalain pada geling gitu ya sih kalau mau aja ya sih ya akhirnya terus ke dokter nih ke dokter muka kan iman males males ini doang kalau kebaliknya gitu kan nah akhirnya nyari skincare yang biasa-biasa aja kayak sekarang jadi kayak udah biasa aja gitu kalau gak pernah kayak berusaha untuk eh dokter jor-joran jor-joran banget gitu kan kita yang mah kayak rusak gitu oh iya sih dari badan badan udah ngetuk wajah udah ada yang kok apa ya? kalau aku tuh orangnya kecuek banget kalau dari dulu banget dari sekolah dari STD dari STD dari STD cuek banget cuma dulu tuh lebih ke apa ya lebih sedihnya tuh kayak saking cueknya tuh orang tuh malah kayak pengen banget dijatuhin diri aku gitu loh kayak ih ini banget sih gitu kan ada aja dia omongin gitu loh kayak kayak sos CMA dandan gitu ya iya kalau dulu kan STD kan aku lebih ngerasa sih di STD sih kalau SMP SMA tuh gak terlalu banyak jadi kalau STD tuh aku tuh kan apa ya lebih aku tuh badan udah kurus sih tinggi oke rasa yaudah yaudah mau memuji diri sendiri mau dong guys cuma gak pernah ada masalah gitu loh akal badan gitu loh terus kayak ada suatu saat orang tuh kayak ngejelek-jelekin dari bagian rambut setelah macem gitu loh apa aja lah dijelek-jelekin kayak bercanda sih tapi jatuhnya kayak buli dulu tuh kayak jam buli itu belum ada kan kayak mungkin kalau sekarang dibilang buli cuma kalau dulu tuh kayak cuma jadikan-jadikan tapi kita tersinggung kan aku tuh tersinggung bercanda katanya bercanda tapi tersinggung gitu kan kayak walaupun bagian walaupun bukan bagian tubuh tapi kayak kayak fisik rambut terus kayak udah tuh disitu udah santai nah semenjak itu tuh aku awal pake hijau tuh dari SMP dan itu tuh aku kayak bukan untuk mohon maaf bukan karena dari diri sendiri tapi karena untuk biar orang tuh gak menganggap aku tuh kayak rambut aku tuh kayak rambut aku tuh kayak gini-gini loh enggak jadi kayak yaudah rambut-rambut kayak gitu lah pokoknya terus kayak terus kayak lulus-lulus banget kayak bagus banget kayak meskinah gitu lah terus aku tuh gak kayak gitu terus kayak jadi aku tuh pengen produk tuh SMP SMP terus segala macam suatu-satu aku punya temen yang bener-bener tuh dia tau banget aku dari situ lah jadikan-jadikan aku jadi mereka tuh gak pernah ngejadikan kayak fisik ya kayak tubuh kayak gimana selalu itu enggak cuma dia lebih ke hmm dulu waktu SM-nya kayak gimana kayak gitu jadi kayak lebih gitu sih jadi lebih dulu tuh masa dulu itu dibahas gitu loh waktu SMP gitu kan jadi kayak wales banget gitu kayaknya dari situlah aku udah mulai kayak aku udah udah aku gak mau gak mau yang namanya kayak ngedengerin orang gitu lah jadi aku lebih dicadir aja jadi aku pake gitu sampai sekarang tuh aku bukan untuk kayak menutupin dari orang-orang orang-orang itu enggak gitu banget sih jadi kayak lebih yaudah untuk untuk mendekati diri lah sama Allah gitu kan jadi kayak bukan karena orang lain dulu tuh mungkin aku dulu lebih ke karena orang lain gitu loh kalau sekarang kayak ya lebih ngerima ya yaudah gitu kayak orang mau belah apa terserah gitu jadi lebih kesitu sih kayak bukan untuk masalah berat-berat aku sama sekali cuek banget tapi kalau sekarang lebih ke sekarang itu emang sekarang lebih kesitu berat-berat sama banget makin lama makin nambah makin nambah gitu kan jadi kayak yaudahlah kayak kalau orang-orang yang cuek banget udah aku mau kayak gimana gitu gitu sih kayak gitu aja jadi kayak permasalahan cewek itu mungkin banyak ya dari sendiri apapun dari dari berat badan atau kayak ee cantik kan mungkin ya cantiknya juga ada sih dari fisik sih tapi kalian jangan kali-kali kayak jelek-jelekin temen kalian lah gitu tapi harus terima temen kalian apa-andainya juga gitu atau ada temen kalian yang kayak pernah ngerasain hati gitu gak sampai sekarang bahkan ada yang gak percaya diri beda sih temen aku masalahnya jerawat juga iya sampe pengen kopas tapi parah ya parah banget sih parah banget tapi padahal kan gak gimana-gimana banget gitu loh mukanya sekarang udah bagus gitu jadi iya sih ke jerawat karena karena ada yang beri ngomongan orang ya iya sih jerawat mungkin kayak jerawat yang berus banyak banget gitu lah ya gak juga sebenernanya tapi satu dokio loh kok gak mau pun juga ada gitu loh ya ampun kok kayak itu kayaknya wajar deh apa yang kalah di TMS kayak wajar banget kayak wajar banget kayak cuma 1 2 3 wajar gitu loh tapi kalo yang merah banget yang merah banget ya yang merah-merah itu baru parah mungkin itu barah-barah sih mungkin orang juga miner sih kalo yang kayak gitu yang miner sih kayak mencoba untuk dipake apapun makeup biasanya kayak gitu loh kayak makeup biasanya kalo kayak gitu emang udah keturunan tuh bisa bisa deh orang-orangnya kan harus menang gitu kalau kayak gitu terus bener-bener juga sesuai dengan keturunan semuanya kayaknya keturunan ya jadi kayak yaudah sih gak usah tahu kalau mau pikirkan hal kayak gitu apalagi dalam kata-kata orang mungkin orang-orang tuh mungkin temen itu kayak nyata bagus kayak coba lah mempercangkit diri gitu iya ngertiin tapi nyakitin cuma kata-katanya kurang pas iya mungkin kalo temen itu lebih bagus itu kasih tahunya kayak yaudah sih terima-terima aja gitu jangan kayak kasih tau harus kurus dong atau skincare-an kayak biar nanti jangan kayak gitu lah kasih tahunya ya gak sih kayak lebih kasih tahunya kayak udah sih gak ga usah udah liat orang atau kayak lebih pedai sendiri gitu kayak gitu sih kayak kayak gitu ya itu ya sih kira tuh ga jauh-jauh pokoknya dari berat badan ya gak sih kayak gitu terus berarti kalian termotok orang yang udah terima udah terima udah udah sih udah lebih nyerima iya aku yang lebih nyerima sih kayak yaudahlah gitu bahkan kayak temen-temen yang dulu yang muda itu yaudah gak usah di check-in itu check-in aja gak usah inget kayak gitu aja sih udah kali ya itu aja sih dari kita mungkin dari kalian ada gak sih sama kayak kita nih udah lama sama gitu kayak entah dari berat badan terus kayak dari fisik kalian yang kurang setelah menjadi rawat kayak gitu-gitu kalian lebih lebih rajin percaya diri sendiri aja gitu setelah lebih percaya diri sendiri terus jangan boleh perawatan boleh menurunkan berat badan tapi jangan terlalu over gitu ya gak sih takutnya malah membahayakan dari kalian sendiri gitu itu sih dari kita jangan lupa nanti rekomen nih ya kan jangan berrekomen ya apa aja nih buat kalian instrukion gitu tapi kalian juga mencinta diri kalian juga terus kasih saran juga nih buat kita apa lagi nih untuk WPT berikutnya bahas-bahas apa lagi tentang cewek-cewek ini gitu kan terus jangan lupa juga like share dan subscribe iya subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian bisa tahu video-video yang terbaru dari Rewee gitu sampai ketemu lagi di video-video berikutnya bye bye